Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di seputaran karbhideh terakhir pagi hari ini di edisi menjelang bulan ramadhan jadi ini karbhideh untuk yang terakhir ya untuk yang terakhir di bulan ramadhan jadi pagi hari ini rame banget memang terakhir untuk bulan ini menjelang ramadhan ini adalah minggu terakhir untuk karbhideh nanti akan dibuka kembali pada atau setelah lebaran ya itu saja kalau bulan suci ramadhan jelas tidak ada karbhideh selama satu bulan atau empat mungkin lima minggu ya empat minggu lah empat minggu tidak ada karbhideh nanti kembali akan dibuka pada biasanya H plus 7 bulan suci ramadhan atau kalau nanti lebarannya hari kamis ya paling hari minggu itu sudah ada karbhideh mungkin dan pagi hari ini memang sangat rame sekali ini kita ambil sudah sudah hampir jam setengah sembilan ya kita setelah membeli serba seribu sekarang kita akan coba membeli atau mencicipi nasi kebuli nasi kebuli ayam ini ya nasi kebuli kambing ya jadi biar rasanya pas di lidah orang-orang kita terus harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya berapa satu porsi? satu porsi sekitar Rp12.000an sekitar Rp12.000an sudah mendapatkan nasi kambing komplit dengan launnya nah nasi kebuli ini bukannya juga dari jam 6 sampai jam setengah sembilan ini terakhir ini ya ini sudah habis terakhir ini ada yang beli lagi sudah habis tetapi ini yang porsi terakhir selain nasi kebuli juga banyak tapi memang nasi kebuli ini kayaknya satu-satunya di karbubi nasi kebuli ini satu-satunya di karbubi jadi ya wajar kalau belum jam setengah sembilan sudah habis karena banyak pemenatnya juga di karbubi serakin ini setelahnya komplit pokoknya ada acarnya ada minyak nasinya nasi gurih ya nasi gurih tapi enak bukan-bukan kayak nasi ubat-ubat ya yang penasaran boleh ke karbubi serakin sebulan lagi ya boleh ke karbubi serakin untuk menicipi nasi kebuli ayam di sebelah timur pemuda serakin atau di sebelah timur sebelah utara alun-alun serakin jadi dari lampu merah nanti bisa ke utara tidak kelihatan jangan sampai ketinggalan kalau sudah jam 8.30 setengah sembilan itu sudah habis ya jadi selain nasi kebuli di seberang-seberang juga banyak ada nasi tungkol ada nasi soto ada kemudian makanan-makanan tradisional juga ada kadangkali yang belum pernah karbubi serakin jadi coba mencicipi kuliner-kuliner kastragen juga belum terkenal milenial yang mungkin di kampung kita tidak ada nah di karbubi serakin ini banyak sekali pilihan menu untuk kita nikmati di pagi hari sambil nongrong sambil menikmati jajanan-jajanan yang ada di karbubi nah di karbubi juga setiap minggunya ada pertunjukan-pertunjukan ya pasti ada pertunjukan kayak gitu mungkin dari komunitas-komunitas yang ada di serakin ataupun dari para pelajar-pelajar karbubi serakin jadi setelah senam nanti biasanya ada pertunjukan-pertunjukan yang akan diadakan oleh komunitas serakin ataupun pelajar-pelajar sekabupacar serakin biasanya bergitir jadi tunggu apa lagi yang belum pernah ke karbubi serakin munggu bisa dicoba memberi karbubi serakin mudah-mudahan bisa memajukan para pelaku UMKM Kabupaten Serakin mensejahterakan para pelaku UMKM di Kabupaten Serakin karena banyak sekali UMKM Serakin ini yang berjualan disini gitu ya sampai jumpa di lain kesempatan bermanfaat untuk kita semuanya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati